Halo anak-anak, salam sehat selalu kita bertemu lagi dalam video pembelajaran temati kita masih diajak untuk mencintai lingkungan di tema 3, subtema 3 dan kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4 anak-anak, silahkan perhatikan gambar di bawah ini nah disini ada gambar selingkungan atau lahan terbuka, lahan kosong di lahan kosong ini kita bisa melihat tidak banyak tanaman yang tumbuh ataupun kalaupun ada yang tumbuh ini tidak terlihat subur ya kenapa? karena tanahnya pun tidak subur jadi tanaman yang ada juga bisa cepat mati ini lingkungannya sudah banyak sampah kemudian juga tidak terawat sehingga kalau kita melihat ini kurang enak dipandang kita bisa membandingkan dengan gambar kedua kalau kita lihat di gambar kedua kita melihat tanaman tumbuh dengan subur nah gambar kedua ini adalah contoh pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan nah penghijauan ini ini bisa membantu kesegaran dan kesuburan lahan ya kalau pada gambar pertama meskipun ada rumput disitu terlihat rumputnya kering kenapa? karena tanahnya tidak subur tanahnya dipenuhi oleh sampah-sampah sehingga tanahnya tidak subur jadi tanaman yang ada pun tidak bisa tumbuh dengan baik sedangkan pada gambar kedua ini tanahnya subur sehingga tanaman apapun yang ditanam diatasnya itu bisa tumbuh dengan subur nah dalam memanfaatkan lahan kosong mungkin di sekitaran rumah atau di sekitaran rumah kalau ada lahan kosong itu sebaiknya dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman yang kecil atau yang bermanfaat jangan sampai terjadi seperti gambar pertama nah kemudian tanaman apa yang sekiranya bisa kita tanam di sekitar rumah dan bermanfaat nah ini adalah tiga contoh hanya tiga contoh ya sebenarnya masih ada banyak lagi tanaman yang bisa kita tanam tapi tiga contoh ini ini merupakan tanaman yang mudah kemudian tidak perlu banyak tempat dan juga cara merawatnya pun tidak sulit terus apa fungsi atau manfaat tiga jenis tanaman ini yang pertama kencur kencur itu sebenarnya memiliki banyak manfaat bisa mengobati berbagai macam penyakit misalnya influenza pada bayi masuk angin sakit kepala, batuk, dan keselio jadi biasanya kalau kencur ini dia diparut dulu ya kemudian itu nah parutannya itu yang nanti dimanfaatkan untuk kalau mau diminum biasanya direbus atau mungkin langsung diminum itu untuk jamu dan lain-lain juga bisa dipakai ya itu untuk kencur yang kedua kunyit kunyit untuk apa sih? bentuknya masih mirip ya kencur kunyit dan jahe ini tapi fungsinya berbeda nah kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan mungkin anak-anak ada yang sering beli nasi kuning nah nasi kuning itu salah satunya warna kuningnya itu dihasilkan dari kunyit kunyit diparut dicampur dengan rebusan berasnya sehingga nasinya menjadi kuning atau bumbu-bumbu masakan lain tetapi ada juga yang mengunfaatkannya untuk kesehatan karena ada yang meyakini bahwa kunyit ini bisa mengobati berbagai jenis penyakit nanti akan kita cari tahu lagi ya penyakit apa sih yang bisa dibantu dengan kunyit yang ketiga jahe nah ini jahe ini sebenarnya paling banyak dimanfaatkan juga karena jahe memiliki banyak manfaat yang pertama bisa untuk bumbu masak kemudian untuk memberi aroma dan rasa pada makanan banyak juga tuh makanan dengan aroma jahe dan dapat memberi efek rasa panas dalam perut nah biasanya kalau kita berada di udara yang dingin di pegunungan, di perbukitan, atau dataran tinggi disini itu udaranya dingin nah minuman yang cocok biasanya itu jahe ya perutan jahe yang direbus atau jahe yang dibakar, ditumbuk, kemudian direbus nah airnya itu yang diminum ada yang dicampur susu, ditambah gula tetapi pada dasarnya manfaat dari jahe ini itu bisa untuk menghangatkan badan selain itu jahe juga digunakan dalam industri obat minyak wangi dan jamu tradisional nah tiga jenis tanaman ini ini yang bisa kita tanam di lingkungan sekitar rumah kita selain untuk memberi keindahan bisa juga memberi manfaat bagi kita dalam cerita kemarin yang Lani, Siti, Edo dan kawan-kawan mereka dalam perjalanannya bersepeda bertemu dengan seseorang ya yaitu Pak Jajak dalam cerita kemarin kita mereview sedikit bahwa Pak Jajak itu ketemu dengan anak-anak ini sedang mencari daun-daun kering nah daun kering ini digunakan untuk pupuk kompos ya nah kemudian Siti itu ternyata dia penasaran akhirnya dia mengajak ibunya ketemu dengan Pak Jajak nah bagaimana kisahnya itu ada dalam teks cerita ini ini juga ada pada buku tema 3 ya nanti anak-anak bisa baca kembali Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan jadi dia punya kebun untuk tanaman dan juga punya peternakan untuk hewan-hewan ya Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana nah di kebun Pak Jajak Siti menemukan beberapa tanaman obat diantaranya lengkuas, tidah buaya, dan sirih disana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak Siti melihat Pak Jajak menyirami tanamannya menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah nah dalam cerita ini ini menunjukkan bahwa Pak Jajak itu adalah orang yang peduli lingkungan dia merawat tanamannya supaya tunggu subur dengan cara disirami dia merawat hewan ternaknya dengan cara dimandikan selain diberi makan ya, dimandikan nah, ini hewan ternak aja dimandikan anak-anak jangan sampai kalian malas mandi ya jangan kalah sama sapinya Pak Jajak nah dan dari sini itu Siti belajar banyak hal ya terutama tentang merawat tumbuhan dan hewan dan itu yang membuat dia bersemangat untuk bercerita kepada teman-temannya mudah-mudahan dengan dia bercerita ke teman-temannya itu bisa mengajak teman-temannya yang lain untuk sadar juga pentingnya merawat tumbuhan dan hewan jika kita tidak seperti Pak Jajak maka lingkungan yang kita tempat itu bisa terjadi seperti ini nah, ada tiga gambar di sini gambar pertama, kedua, dan ketiga ini ini adalah efek atau akibat dari perilaku manusia yang tidak mau merawat lingkungan nah, yang pertama ini ada gambar lahan yang pohonnya sudah ditebangi yang kedua, ada rumah-rumah yang sebagian dari rumah itu sudah tertutup air dan yang ketiga ini ada tanah yang runtuh nah, di sini Bapak minta anak-anak untuk menganalisa ketiga gambar tersebut anak-anak nanti tuliskan hasil analisanya atau hasil dari menjawab pertanyaan yang ada pada bagian ini ya kemudian tuliskan kemudian tuliskan, nanti akan kita bahas dan kita cari tahu apakah penyebabnya penyebab itu berarti kenapa bisa seperti ini itu karena apa dampak bagi lingkungan adalah dampak bagi lingkungan berarti keadaan di lingkungan sekitar jadi bagaimana ini lingkungan ya yang ketiga, dampak bagi masyarakat masyarakat itu berarti orangnya kalau yang kedua tadi, dengan alamnya, dengan keadaan di sekitar itu jadi bagaimana kalau yang ketiga ini, orang-orangnya jadi bagaimana dampak bagi masyarakat, dampak bagi orang-orang di sekitar situ orang-orangnya akan mengalami apa atau akan menjadi bagaimana nah, yang terakhir coba kalian tuliskan saran kalian kira-kira apa sih sarannya supaya tidak terjadi seperti gambar tersebut ya, jadi misalnya kalau gambarnya di sini orang sakit perut maka sarannya makanlah makanan bergizi jangan makanan yang tercemar nah, itu kan saran jadi kalimat saran itu harus berhubungan dengan gambar di atasnya ini tugas untuk hari ini nanti kalian tuliskan pada buku latihan atau pada binder dan nanti bisa kalian upload ke tugas di classroom ya sampai di sini penjelasan dari bapak bapak masih tetap mengajak kalian untuk merawat lingkungan merawat alam ini merawat tumbuhan, hewan, dan apapun yang ada di sekitar kita maka mari kita cintai lingkungan agar kelangsungan bumi ini tetap terjaga demikian materi pembelajaran hari ini terima kasih selamat belajar doa non berkati selamat menikmati